oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakalan membuat tutorial bagaimana cara edit foto jodak youtube menjadi video yang memakai lagu digitupeng judulnya ok sebelum kita lanjutkan channel ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu notif dengan video video terbaru aku guys oke kalian bisa buka aplikasi capcut ataupun capcut setelah itu tekan proyek baru kemudian kalian bisa di video mentahan berserta dengan detik bitnya kalian bisa tekan tambah setelah itu kalian tekan di video tersebut kemudian kalian extract audio oke setelah kalian extract audio nah kalian bisa tekan di audio tersebut kemudian kalian pilih gbg potongan oke setelah kalian tekan gbg potongan kalian bisa taruh detik bitnya itu sesuai dengan tanda kuning yang ada di video tersebut tersebut ya gbg siap nah misalnya seperti ini kalian bisa tandakan detik bitnya sesuai dengan tanda kuning detik bit yang di video nah setelah kalian tandakan detik bitnya sesuai dengan video kalian bisa kembali oke kemudian kalian tambahkan foto oke kalian bisa tambahkan 5 foto ya guys ya oke setelah kalian tambahkan 5 foto untuk video yang detik bit tadi kalian bisa hapus ya kemudian kalian bisa kita atur durasinya nah oke sebelum kita atur durasinya itu kita ubah formatnya dulu untuk formatnya kalian pilih 9 banding 16 oke setelah kalian pilih 9 banding 16 sekarang kita atur durasi foto yang pertama oke untuk foto yang pertama kalian bisa buat durasinya 7.4 7.4 oke kalian bisa buat 7.4 nah kemudian untuk foto yang kedua kalian buat durasinya 3.8 kemudian lanjut lagi untuk foto yang ketiga 3.8 juga foto yang keempat 3.8 kemudian foto yang ke 5 ini sampai high bass musiknya ataupun 3.0 oke kita lanjut ke bagian foto yang pertama nah untuk bagian foto yang pertama ini kalian bisa zoom dulu nah setelah kalian zoom kalian taruh keyframe di awal dan taruh juga keyframe di akhir oke untuk keyframe di awal ini kalian bisa turunkan ke bawah sedikit saja keyframe di akhir juga kalian naikkan ke atas seperti ini sedikit saja oke kemudian setelah itu kalian bisa pilih grafik untuk grafiknya kalian bisa pilih memantul tiga ataupun titik balik satu nah ini untuk foto yang pertama sudah siap kita lanjut ke foto yang kedua untuk foto yang kedua kalian bisa zoom kalian bisa zoom seperti ini kemudian tambahkan keyframe di awal dan tambahkan keyframe di akhir di keyframe yang kedua di setiap detik bit kalian tambahkan seperti ini juga nah di keyframe yang ketiga ini kalian bisa hitung keyframe satu dua tiga di keyframe yang ketiga ini kalian bisa zoom di detik bit selanjutnya tambahkan keyframe kalian zoom lebih besar lagi detik bit yang ke yang kelima ini kalian tambahkan keyframe kalian zoom besar lagi jadinya seperti ini guys nah oke setelah kalian zoom kita maju ke jidat judik yang pertama di awal foto nah antara keyframe 1 sama keyframe 2 kalian taruh di tengah ke satu keyframe nah ini baru ada satu keyframe tambahkan lagi di samping kiri satu keyframe samping kanan satu keyframe nah di bagian kiri kalian bisa naikkan ke atas sedikit yang bagian tengah ini kalian naikkan ke atas kemudian geser ke kanan sedikit saja di keyframe yang sebelah kanan kalian cuma geser ke kanan sedikit saja oke jadi yang hasilnya seperti ini nah supaya lebih agak lembut kalian tambahkan ini yang tadi kita tambahkan itu tiga keyframe yang di bagian antara keyframe 1 sama keyframe 2 kita tambahkan tiga keyframe tadi jadi kita tambahkan di samping kiri dan samping kanan seperti ini bagian tengah kalian hapus kalian perhatikan tambahkan samping kiri dan samping kanan bagian tengah kalian hapus seperti ini ges samping kiri samping kanan bagian tengah kalian hapus nah jadi seperti ini untuk awalnya nah ini di keyframe satunya sudah siap kita lanjut untuk keyframe yang ketiga ini oke kita lanjut untuk selebihnya yang di bagian sini tinggal kalian naikkan ke atas saja seperti ini di tengah-tengah ya di pertengahan keyframe itu kalian tambahkan keyframe dan tinggal tarik ke atas seperti ini oke kalian bisa cek untuk foto yang kedua itu seperti ini kedua sudah siap kita lanjut langsung menuju ke foto yang ketiga seperti biasa zoom dulu zoom dulu fotonya tambahkan keyframe di awal dan tambah keyframe juga di akhir untuk di awal keyframe nah di setiap detik bit ini tambahkan keyframe juga di setiap detik bit nah di detik bit yang ketiga ini di keyframe yang ketiga ini kalian bisa putar ataupun kalian merengkan sampai 5 derajat 5 derajat kalian zoom di detik bit selanjutnya kalian kebalikan ataupun terbalik dari 5 derajat berarti min 5 derajat oke kita lihat apakah sesuai zoomnya kalau misalnya tidak sesuai oke ini sesuai ya guys ya kalau misalnya tidak sesuai kalian bisa zoom lagi nah ini kita balikkan lagi min 5 derajat lagi nah kalian zoom harus sesuai ya guys oke seperti ini nah di awal disini di awal fotonya ini kita tambahkan keyframe seperti yang di foto-foto pertama tadi tambahkan samping kiri dan samping kanan oke sebentar samping kiri dan ke kanan nah seperti ini di keyframe ini naikkan ke atas keyframe yang di tengah naikkan ke atas kemudian geser ke kanan sedikit keyframe yang ke kanan tinggal geser ke kanan oke kemudian supaya lebih lembut tambahkan keyframe di samping kiri dan samping kanan dan bagian tengah kalian hapus supaya lebih lembut lagi samping kiri samping kanan bagian tengah kalian hapus samping kiri samping kanan bagian tengah eh bagian tengah kalian hapus nah oke untuk foto yang kedua di awalnya sudah siap nah untuk selebihnya ini di keyframe yang keempat ini kalian tinggal naikkan ke atas seperti yang di awal tadi juga naikkan ke atas seperti ini saja nah ini otomatis keyframe nya itu sudah muncul guys jadi kalian tidak usah tambahkan keyframe karena setiap kita tekan fotonya itu pasti akan muncul keyframe karena sudah ada keyframe nya jadi otomatis itu akan muncul sendiri jika kita tekan di foto tersebut nah oke kita cek untuk foto yang ketiga seperti ini guys sudah siap kita lanjut untuk foto yang keempat nah untuk foto yang keempat ini zoom seperti tadi juga nah untuk foto yang keempat ini aku buat seperti foto yang kedua cuman ini lebih banyak detik bit nya ya tapi intinya sama seperti yang kedua tadi yang kita buat yang di pertama sama sama persis cuman banyak detik bit nya nah setelah kalian tambahkan keyframe di awal dan di akhir tambahkan keyframe di setiap detik bit nah di keyframe yang ketiga ini kita zoom seperti ini tambahkan lagi di setiap detik bit zoom lebih besar ditambahkan lagi dan langsung lebih besar lagi tambahkan lagi zoom lebih besar lagi nah seperti ini nah kalau yang di foto yang kedua tadi itu keyframe nya cuma ada 6 ini keyframe nya ada 7 lagi sih ya di keyframe nya ada 7 karena detik bit nya itu lebih dari dan kecil oke kita mulai lagi di foto yang pertama ini tambahkan keyframe di tengah kemudian samping kiri dan samping kanan tambahkan keyframe di bagian kiri naikkan ke atas di bagian tengah naikkan ke atas geser ke kanan sedikit di bagian kanan tinggal geser ke kanan nah untuk lebih lembut tambahkan keyframe di samping kiri dan samping kanan yang yang kita tambahkan tadi kemudian yang bagian tengah kalian hapus ini supaya lebih lembut ya geser jika kalian masih bungung kalian bisa perhatikan lebih detail lagi ya nah tambahkan keyframe samping kiri dan samping kanan bagian tengah kalian hapus seperti ini guys nah oke di bagian awal ini sudah siap kita menuju ke keyframe ketiga ini yang kita zoom tadi nah untuk disini kita tidak usah apa-apakan lagi ya tinggal tarik foto ke atas saja seperti ini sedikit tambah seperti yang di awal tadi juga karena ini bagian terakhir foto jadi cuma naikkan foto ke atas saja biar tidak capek mengeditnya lagi oke itu untuk foto yang keempat sudah siap kita cek hasil untuk foto yang keempat nah oke itu dia untuk foto yang keempat kita lanjut untuk foto yang kelima nah untuk foto yang kelima ini seperti yang di foto nomor tiga guys ya kita buat seperti nomor tiga ini yang ada putar ke kiri lima derajat dan putar ke kanan min lima derajat nah kita buat seperti itu guys jadi disini aku skip saja untuk menghambat waktu ya nah oke setelah kalian buat jedek juduk kelima foto tersebut kita tambahkan jedek juduk putih ataupun efek putih nah untuk efek putih itu kita mulai dari foto yang kedua kalian bisa tekan overlay kemudian pilih tambahkan overlay setelah itu kalian bisa pilih foto putih ataupun kalian bisa tekan di stock video karena disini di stock video aku tidak bisa dipakai jadi aku pakai foto aku sendiri yang ada di galeri yang intinya harus berwarna putih nah oke setelah kalian pilih fotonya oke sebentar nah setelah kalian pilih fotonya kalian bisa tekan tambah setelah itu kalian bisa zoom ya intinya kalian harus pilih yang warna putih nah kemudian untuk durasinya buat saja 0,2 second 0,2 second pilih gabungan kemudian pilih overlay setelah pilih overlay klik animasi pilih bagian keluar pilih pudar keluar animasi yang ketiga tekan tembuk checklist atau centang setelah itu tinggal copy dan taruh di setiap detik bit nah seperti ini copy dan taruh di setiap detik bit oke setelah kalian tambahkan efek putihnya sekarang kita tambahkan efek cermin nah untuk efek cermin itu kita taruh cuma di foto 2 dan di foto yang keempat nah kalian bisa pilih efek kemudian efek video pilih bagian dasar kemudian kalian scroll ke bawah kalian cari yang cermin nah disini kalian bisa kecilkan durasinya nah untuk efek cermin ini cuma kita taruh di foto yang kedua ini cuma kita taruh satu ya nah kalian bisa perhatikan di foto yang kedua ini ada detik bitnya itu 6 detik nah kalian bisa pilih yang ketiga sama yang keempat seperti ini kalian pilih tiga sama yang keempat nah seperti itu ya guys kita lihat nah di foto yang kedua cuma kita taruh satu di detik bit yang ketiga dan keempat kalian salin kemudian kalian pindahkan ke foto yang keempat kalau tadi foto yang kedua sekarang kita pindahkan ke foto yang keempat nah untuk foto yang keempat ini kita mulai juga di detik bit yang ke sorry di foto yang keempat ini ada detik bitnya itu 7 biji kalian bisa lihat kita taruh di detik bit yang ketiga dan keempat seperti ini kemudian kalian salin satu lagi kalian selang satu detik bit dan kalian taruh satu efek termin lagi jadi di foto yang keempat ini ada dua tempat efek termin kalau foto yang kedua itu cuma satu kalau yang di foto yang keempat ini ada dua jadi seperti ini nah oke setelah itu supaya lebih bagus hasilnya kita tambahkan transisi nah untuk transisinya itu kalian bisa tekan di tandamin yang di warna putih disini yang antara foto satu sama foto dua tambahkan pilih kamera nah kalian bisa pilih tarik masuk atau keluar masuk disini aku pilih tarik masuk dulu nah seperti ini seperti itu kita lanjut lagi untuk foto yang kedua ini kita lanjut lagi kalian bisa taruh selang seling atau terserah sama kalian disini aku taruh selang seling oke setelah semuanya kalian sudah edit dan taruh transisinya langkah yang terakhir tinggal simpan ke galeri kalian bisa tekan di pojok kanan penelapan itu kalian export sampai 100% nah oke guys itu dia tutorial hari ini jika kalian suka dingung videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe kalian like kalian share ke teman-teman kalian juga dan kalian komen di kolom komentar di bawah oke see you next video taking care ke Terima kasih telah menonton!